Ya pemirsa antisipasi peredaran minuman keras saat malam pergantian tahun, tim gabungan gelar razia minuman keras di sejumlah warung. Dari razia tersebut, ratusan miras tanpa izin edar berhasil diamankan petugas. Sempat mendapatkan penolakan dari pemilik warung penjualan minuman keras, tim gabungan Satpol PP Kota Jambi, TNI, Polri, dan beberapa instansi terkait, Senin 28 September sore, razia sejumlah warung yang disinyalir menjual minuman keras tanpa izin di Kota Jambi. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah peredaran minuman keras, khususnya di Kota Jambi yang beredar saat malam pergantian tahun. Dari razia tersebut, setidaknya petugas berhasil mengamankan sebanyak 450 minuman beralkohol, dengan rincian 216 minuman kaleng dan 189 botol. Minuman tersebut langsung diamankan petugas, setelah petugas tidak mendapati izin penjualan minuman keras dari pemilik tokoh. Hal ini dilakukan untuk mencegah peredaran minuman keras, khususnya di Kota Jambi yang beredar saat malam pergantian tahun. Kasat Pol PP Kota Jambi, Mustari, mengatakan, Untuk mengelabui petugas, pemilik warung sempat memalsukan kardus minuman dengan menggunakan kardus air mineral. Sudah sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan, para pelaku usaha ini menjual secara ilegal, tanpa izin. Yang diterbitkan oleh PTSP, dan itu sudah kita cek secara langsung. Malah ketika dilakukan pengecekan oleh anggota, ditutup dengan potol aqua mineral untuk mengelabui oleh petugas. Namun sudah kita cek, ternyata isi di dalamnya adalah minol, golongan A. Tim Liputan, Cek TV melaporkan.